Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Yang mana kita akan membahas Yang kelima kalau tidak salah Sudah kita bahas Muktada Khobar Isim Kana Khobar Inna Dan yang kelima adalah Fa'il Ini yang kita bahas Jadi isim Marfu Atau isim yang diera Profa yang kelima Itu adalah Fa'il Kemudian pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas tentang definisi dari Fa'il Yaitu fa'il itu harus berupa isim Kemudian ikhropnya marfu Harus terletak setelah fi'il Fi'ilnya mabandilil ma'lum Dan mengandung makna pelaku Atau ittasofabil fi'li Dia disifati dengan perbuatan tersebut Kalau enggak mengandung makna pelaku Maka dia mengandung makna tersifati dengan perbuatan tersebut Seperti dorobak muhammadun aliyan Muhammadun disini mengandung makna pelaku Maka dia fa'il Inkasara al-qalamu Inkasara al-qalamu Pulpen rusak Pulpen disini ittasofabil fi'li Tersifati dengan fi'il inkasara Maka dia juga tetap dinamakan fa'il Atau kalau secara mudahnya Jika dia berakal tanya dengan man Siapa yang melakukan perbuatan Darobak muhammadun aliyan Man darobak aliyan Muhammadun jawabnya Maka muhammadun fa'ilnya Kalau tidak berakal makna tanya dengan ma' Inkasara al-qalamu Apa yang patah Mal lazi inkasara Apa yang patah Jawabnya al-qalamu Maka al-qalamu adalah fa'il Dan insya Allah pada malam hari ini Kita akan lanjut ke poin kedua Yaitu macam-macam bentuk fa'il Macam-macam bentuk fa'il Tafadhal Fahgus Lim dibaca Namun Ustaz Bismillah Al-qalamu mu'allifu Assani Al-fa'ilu yakunu Hamzah Ini yang pertama Jadi teman-teman yang pertama Bentuk fa'il yang pertama itu Adalah berupa isim mu'rab Apa itu isim mu'rab Pak Bayu Berupa harokat akhirnya Nah isim-isim yang bisa berubah harokat akhirnya Jadi fa'il itu bisa dalam bentuk Isim mu'rab Isim yang berubah harokat akhirnya Tergantung amil ya Tergantung faktor yang merubahnya Kita contohkan Biar lebih jelas Misalnya Ja'a Muhammadun kita bilang Ja'a Muhammadun Di sini Muhammadun adalah merupakan fa'il dari Ja'a Ja'a Muhammadun Muhammadun adalah fa'il dari Ja'a Kenapa? Karena dia yang melakukan perbuatan Dia yang melakukan perbuatan Dia yang datang Siapa yang datang? Muhammad Berarti Muhammad fa'il Dan Muhammad di sini Fa'il dalam bentuk isim mu'rab Dari mana kita tahu Dia dalam bentuk isim mu'rab Karena Muhammad sendiri bisa berubah-rubah harokatnya Bisa Muhammadun Bisa Muhammadan Kalau kita jadikan ma'p'ul Ra'aitu Muhammadan Bisa Muhammadin Kalau kemasukan huruf jer misalnya Marortu bi' Muhammadin Nah perubahan harokat ini Lah yang dinamakan dengan mu'rab Berarti Muhammad di sini fa'il untuk Ja'a Dari isim mu'rab Dari isim mu'rab Ya jelas insya Allah ya Pak Guslim Insya Allah Ustaz Baik lanjut Kalba Au isman mabnian Domiron Zohiron Au mustatiron Au isman isyaratan Au isman Au isman isyaratin Mudah-mudah pilih Au isman Au isman isyaratin Au isman mausulan Mislu Mislu Jalastu Atta'u Demirun Mabniun Fi mahalli Raf'in Fa'ilun Arrojulu Hadro Arrojulu Mubtada'u Marfu'un Bitdommati Hadro Fi'ilun Madi Wal fa'ilu Demirun Mustatiron Taq'diruhu Huwa Wal jumlatu Khobarul Mubtada'i Najaha 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 Hazat Talibu Hazat Ismun Isyaratin Mudah-mudah pilih Ismu Isyaratin Yang mudah-mudah Gak boleh bertanuin Isyaratin Mabaniun Fi mahalli Raf'in Fa'ilun Ja Allazhi Kataba Allazhi Is Ismu Mawsulun Mabaniun Fi mahalli Raf'in Fa'ilun Wasat Wasata'ti Dirosatu Matak Matakud Dama Indah Syarhil Ismil Mabaniun Fi'l Faslissani Baik Kemudian Bentuk fa'il Yang kedua Yaitu adalah Isman Mabaniyan Isim Mabani Apa itu Isim Mabani Pak Guslim Isim Yang Tidak Berubah Harokat Akhirnya Jadi Isim Mabani Adalah Isim Yang Tidak Berubah Harokat Akhirnya Jadi Bentuk Kedua Dari Fa'il Itu Adalah Berupa Isim Mabani Jadi Fa'il Bisa Berupa Isim Mabani Nah Isim Mabani Itu Contohnya Disitu Domiran Bisa Berupa Domir Zahiran Domir Zahir Domir Yang Nampak Domir Yang Terbaca Lapasnya Itu Namanya Domir Zahir Kalau Contohnya Di buku Kan Jalastu Jalastu Jalasa Disini Fi'ilun Madi Mabani Alessukun Jalastu Taknya Dhamir Zahir Zahir Dhamir Yang Zahir Dia Kenapa Karena Ada Lapasnya Kemudian Mabani Lapasnya Terus Sebagai Fa'il Jadi Kalau Yang Mabani Itu Langsung Antum Bilang Marfu'un Kayak Tadi Muhammadun Fa'ilun Marfu'un Walamatur Dhammatu Kalau Mabani Kita Bilang Domirun Zahirun Mabaniun Fi Mahalli Rab'in Sebagai apa? Fa'ilun Sebagai Fa'il Jadi Ini Contoh Yang Pertama Isim Mabani Dari Domir Zahir Kemudian Yang Kedua Bisa Berupa Domir Mustatir Apa Itu Domir Mustatir Domir Yang Tersembunyi Yang Tidak Terucap Tidak Terlafaskan Ada Domirnya Tapi Tidak Terlafaskan Tidak Terucap Dalam Kalimat Itu Yang Dinamakan Dengan Domir Mustatir Contohnya Di buku Disitu Ar-Rajulu Hadara Ar-Rajulu Hadara Ar-Rajulu Disini Kedudukannya Sebagai Mubtada Kenapa? Karena Dia Isim Ma'rifat Jatuh Di awal Kalimat Mubtada Mubtada Itu Termasuk Isim Yang di Eroprofa Makanya Mubtada Marfu Kenapa Lapasnya Marfuun Karena Ar-Rajul Mu'rob Jadi Marfuun Tanda Ropaknya Bidhammati Bidhammati Baru Sekarang Eropnya Hadara Hadara Disini Fi'il Madi Fi'il Madi Mabniyun Alal Fathih Mana Fa'ilnya Domir Mustatir Domir Yang tersembunyi Yang ada Dalam Fi'il Hadara Apa Takdirnya Takdiruhu Hua Fa'ilnya Domir Mustatir Takdirnya Yang ada Dalam Fi'il Hadara Nanti Jumlah Fi'il Dan Fa'il Atau yang dikenal Dengan jumlah Fi'liyah Itu sebagai Khobar Untuk Mubtada Sebagai khobar Untuk Ar-Rajulu Jadi Bentuk Kedua Dari Domir Itu Adalah Domir Mustatir Fa'il Bisa Berupa Domir Zohir Bisa Berupa Domir Mustatir Yang tersembunyi Kemudian Atau Isim Mabni Yang berupa Isim Isyarah Isim Isyarah Contoh Di buku Disitu Najaha Haza At-Talibu Murid Ini Lulus Murid Ini Lulus Berarti Haza Disini Adalah Ismu Isyaratin Dia Mabni Mabni Kenapa Mabni Karena Enggak Berubah Kata Akhirnya Berarti Haza Ismu Isyaratin Mabni Kedudukannya Apa Sebagai Fa'il Dari Najaha Maka Irapnya Fimahalli Raf'in Setiap Yang Mabni Itu Nanti Al-Talibu Itu Badal Dari Haza Karena Kaedahnya Isim Ma'rifat Dengan Alif Lam Jatuh Setelah Isim Isyarah Sebagai Badal Untuk Isim Isyarah Makanya Al-Talibu Dengan Dommah Sebab Haza Disitu Fa'il Fimahalli Raf'in Maka Al-Talibu Juga Marfu Tanda Raf'anya Dommah Kemudian Al-Isman Mausulan Isim Mabni Yang Berupa Isim Mausul Isim Mausul Contoh Ja'alladhi Kataba Ja'alladhi Kataba Ad-Darsa Misalnya Telah Datang Orang Yang Menulis Pelajaran Siapa Yang Datang Alladhi Orang Yang Alladhi Kedudukannya Sebagai Fa'il Maka Irapnya Fimahalli Raf'in Baru Nanti Kataba Itu Adalah Fi'il Madi Mabni Al-Fatah Wal Fa'il Apa Fa'ilnya Di Kataba Disini Fasikin Ja'alladhi Kataba Alladhi Fa'il Untuk Ja'ah Kataba Mana Fa'ilnya Kataba Fa'ilnya Posisi Ini Buat Pa'u Mana Fa'ilnya Gila Pa'u Fa'ilnya Ya Kataba Apa Fa'ilnya Domir 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 Mustatir Mustatir Baru Nanti Takdirnya Hua Bukan Domir Hua Domir Mustatir Takdirnya Hua Ya Kembali Kita Bahas Fasikin Disini Macam-macam Isim Mabani Yang jadi Fa'il Ada Domir Zahir Di buku Tadi Ada Domir Mustatir Ada Isim Isya'allah Ada Isim Mausul Nah Sekarang Ja'alladhi Aladhi Fa'il Untuk Ja'ah Dalam Bentuk Isim Mausul Mabani Kataba Kataba Disini Juga Fi'il Madhi Kalau Fi'il Berarti Ada Fa'il 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 Adalah Domir Mustatir Takdirnya Hua Kembali Ke Alladhi Nanti Fi'il Fa'il Kataba Fi'il Fa'il Itu Sebagai Silah Mausul Istilahnya Silah Mausul Untuk Alladhi Ya Baik Ini Macam-macam Fa'il Dari Isim Mabani Ada Yang Belum Jelas Disini Macam-macam Fa'il Dari Isim Mabani Ini Nanti Akan Datang Penjelasan Tentang Isim Mabani Lebih Rinci Pada Fasal Yang Kedua Pada Fasal Yang Kedua Lanjut Pak Angus Lim Jim Jim Aum Masdarun Mu'awalan Min An Wal Fi'lu Aum Min Anna Wa Ismaha Wa Khobar Min An Wal Fi'li Aum Min Anna Wasmihah Wa Khobariha Ada Min Oh Iya Min An Wal Fi'li Aum Min Anna Wa Ismi Wa Ismi Wasmiha Wa Ismiha Wa Khobar Ha Wa Khobari Wa Khobari Wa Khobariha Naam Mislu Yan Ba Yan Yan Ba Yan Tafuza Ay Yan Yan Ba Yan Fawzuka Al Masdarul Mu'awal Min An An Wal Fi'li Ay Fawzuka Fawzuka Fa'ilun Lil Fi'li Yan Ba Sarwani Annaka Najahta Ay Sarwani Najahuka Al Masdarul Mu'awal Min Anna Wa Ismiha Wa Khobariha Ay Najah Ay Najah Fa'ilun Nis Sarwani Jadi bentuk yang ketiga Dalam penyusunan fa'il Itu adalah Masdar Mu'awal Jadi Yang pertama Fa'il itu bisa berupa isim Mu'orab Yang kedua Bisa berupa isim Mabani Yang ketiga Bisa berupa Masdar Mu'awal Apa itu Masdar Mu'awal Masdar Mu'awal Itu adalah susunan Dari An Plus Fi'il Mudhore An Plus Fi'il Mudhore Jadi yang dimaksud Dengan Al-fi'il Di sini Fi'il Mudhore An Plus Fi'il Mudhore Atau Anna Plus Isim Dan Khobar Itu yang dinamakan Dengan Masdar Mu'awal Saya ulangi Jadi Masdar Mu'awal Itu apa Masdar Mu'awal Itu adalah Susunan An Plus Fi'il Mudhore Atau Anna Plus Isim Dan Khobar Itu yang dinamakan Dengan Masdar Mu'awal Kenapa Dinamakan Masdar Mu'awal Karena Bisa Dita'wil Ke Masdar Aslinya Bisa Dita'wil Ke Masdar Sorihnya Yaitu Alasan Kenapa Dinamakan Masdar Mu'awal Karena Bisa Dita'wil Bisa Dirubah Ke Masdar Aslinya Masdar Sorihnya Contoh Disitu Yan Bagi Antafuza Jadi Antafuza Disini An Plus Fi'il Mudhore Maka Namanya Masdar Mu'awal Nanti Kedudukannya Sebagai apa Sebagai Fa'il Untuk Yan Bagi Dari Mana Kita Tahu Antum Ta'wil Dulu Ke Masdar Asli Cari Faza Yafuzu Fauzan Ketemu Fauz Masdar Aslinya Kemudian Lihat Kandungan Domirnya Anta Disitu Berarti Ka Fauzuka Yan Bagi Fauzuka Berarti Fauz Disini Disifati Dengan Fi'il Yan Bagi Sudah Selayaknya Sudah Sepantasnya Kamu Lulus Kamu Menang Kamu Juara Berarti Juara Disini Disifati Dengan Yan Bagi Dia Disifati Dengan Yan Bagi Atau Kalau Ditanya Apa Yang Seharusnya Fauzuka Jawabnya Fauzuka Berarti Fa'il Karena Antafuza Bisa Dita'wil Ke Masdar Asli Menjadi Fauzuka Maka Antafuza Namanya Masdar Mu'awwal Untuk Yan Bagi Jadi Antafuza Antum Bilang Masdarun Mu'awwal Fi Mahal Raf'in Fa'il Untuk Yan Yan Bagi Contoh yang Kedua Misalnya Sarani Annaka Najahta Saya Dibikin Bahagia Saya Dibuat Bahagia Oleh Siapa Annaka Najahta Kamu Lulus Jadi Disini Susunannya Anna Plus Isimnya K Isimnya Najahta Hobarnya Dalam Bentuk Jumlah Fi'liyah Berarti Ada Anna Isim Plus Hobarnya Tadi Susunan Anna Isim Plus Hobarnya Itu Namanya Masdar Mu'awwal Kalau Dia Masdar Mu'awwal Bisa Jadi Fa'il Coba Dita'wil Ke Masdar Aslinya Untuk Memastikan Dia Fa'il Atau'il Cari Dulu Masdar Dari Najahta Ketemu Najah Masdarnya Kemudian Domirnya Anta Menjadi Najah Huka Jadinya Dibaca Najahu Karena Fa'il Dari mana Kita Tahu Fa'il Karena Antum Tanya Apa Yang Membuat Saya Bahagia Najah Berarti Pelaku Yang Membuat Saya Bahagia Najah Huka Najah Huka Fa'il Karena Itu Kita Katakan Annaka Najahta Masdar Mu'awwal Fimahalli Raf'in Fa'il Untuk Sar 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 Baik Ada Yang Belum Pahas Belum Paham Tentang Penyusunan Masdar Mu'awwal Ini Kalau ada Kalimat Misalnya Di sini Kita Bilang Yuridu Ya An Yazhaba Baik Yuridu An Yazhaba Mbak Yuridu An Yazhaba Ila Mbak Mbak Isnaini Di sini Mana Masdar Mu'awwal Masdar Masdar Mu'awwal Nya An Yazhaba An Yazhaba Naam Dari mana Anti tahu Ini adalah Masdar Mu'awwal Karena Dari An Dan Fi'il Mudari Kedudukannya Sebagai apa Di sini Dita'awil dulu Ustaz Ya Dita'awil dulu Pastikan Untuk bisa memastikan Apakah dia Fa'il Atau yang lain Maka Ta'awil dulu Berarti Ta'awilnya Gimana Zahabaya Zahabu Apa Ustaz Zahban Zahaban 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 Berarti Zahab Zahab Domirnya Apa Domirnya Domirnya Dia Hu'a Ustaz Hu'a Berarti Zahab Nah Sekarang Yuridu Zahab Buhu Atau Zahab Buhu Hah Zahab Buhu Kenapa Yuridu Dia Ingin Kepergiannya Ke Mekah Berarti Zahab Itu Objek Yang Diinginkan Oleh Yuridu Iya Enggak Begitu Iya Jadikan Yuridu Aya Zahaba Ilama Kata Dia Ingin Pergi Ke Mekah Berarti Pergi Itu Adalah Objek Yang Diinginkan Bukankah Begitu Karena Dia Objek Yang Diinginkan Berarti Kedudukannya Sebagai Mepul Bih Yuridu Zahab Bahu Kita Bilang Yuridu Zahab Huu Ilamak Kata Ya Ilamak Makkata Kalau ada Misalnya Yus'iduni Antajetahida Fiddars Yus'iduni Antajetahida Fiddars As'ada Yus'idu Artinya Dibuat Senang Dibuat Bahagia Dibuat Gembira Yus'iduni Antajetahida Fiddars Baal Mana Masdarmu'awal Antajetahida Ustaz Antajetahida Dari mana Antitau ini Masdarmu'awal Karena Adaan dan Fi'il Adaan plus Fi'il Fi'il apa Madi atau Mudore 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 Nah Terus Antajetahida Di sini Kedudukannya Sebagai apa Fa'il kah Mapul kah Fa'il Fa'il Dari mana Antitau Fa'il Ma'il Ma'il Dari mana Tau Ma'il Nah Coba Dicek Yus'iduni Saya Dibuat Gembira Antajetahida Fiddars Anda Sungguh-sungguh Di dalam Belajar Jadi Pelaku Yang Membuat Gembira Itu Siapa Apa Yang Membuat Saya Gembira Yus'iduni Saya Gembira Saya Dibuat Gembira Berarti Apa Yang Membuat Saya Gembira Pertanyaannya Jawabnya Apa Antaj Nah Berarti Mab'ul Atufail Mab'ul 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 itu Objek Kalau Fa'il itu Pelaku Ingat Disini kan Siapa Apa Yang Membuat Saya Bahagia Yus'iduni Saya Dibuat Bahagia Berarti Saya itu Objek Yang Dibuat Bahagia Siapa Pelakunya Fa'il 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 Jadi Antajetahida Fa'il Dalam Bentuk Masdar Mu'awal Coba Dita'awil Ke Masdar Sorry Dari Masdarnya Ejtahada Ejtahidu Ejtihadan Ejtihadan Ketemu Ejtihad Kemudian Apa Dhamirnya Antajetahida Dalam Fi'il Antajetahid Ada Dhamir Apa Iya Ya Ustaz Kamu Kamu Anta Bukan Hiya Antajetahida Iya Jadi Saya Dibuat Gembira Oleh Kamu Yang Bersungguh Sungguh Kesungguh Sungguhan Kamu Dalam Belajar Jadi Anta Maka Nanti Dhamirnya Ka Antalaka Berarti Dhamirnya Ka Ejtihadu Ka Jadinya Yus'iduni Ijtihaduka Fiddarsi Itu Ta'wilnya Itu tak Ta'wilnya Jadi Masdarmu Awal ini Sebenarnya Pelajaran Yang berulang-ulang Teman-teman Mulai Dari Mubtada Khobar Ya kan Itu Ada Pembahasan Tentang Masdarmu Awal Khobar Itu Bisa Berupa Masdarmu Awal Mubtada Itu Juga Bisa Berupa Masdarmu Awal Misalnya Antasuma Khairun Lakum Antasuma Khairun Lakum Antasuma Masdarmu Awal Ta'wilnya Sawmuka Khairun Sawmukum Khairun Lakum Berarti Bisa Dita'wil Ke Masdarmu Adli Kalau Begitu Jadi Mubtada Begitupun Di Bab Khobar Ada Pembahasan Tentang Masdarmu Awal Di Bab Fa'il Masdarmu Awal Juga Ada Jadi Masdarmu Awal Ini Pembahasan Yang Berulang Ulang Nanti Juga Di Bab Na'ib Fa'il Akan Ada Pembahasan Tentang Masdarmu Awal Jadi Mohon Bab Masdarmu Awal Ini Dipahami Dengan Baik Kemudian Diperhatikan Sekolahnya Diperhatikan Cara Mentawil Kemasdar Aslinya Kemudian Diperhatikan Cara Memastikan Kedudukannya Pokoknya Kalau Fa'il Itu Tanyakan Dengan Apa Atau Siapa Jika Berakal Siapa Jika Tidak Berakal Apa Apa Yang Membuat Saya Bahagia Antajitahida Berarti Fa'ilnya Antajitahida Yuridu Apa Yang Dia Inginkan Berarti Disini Objek Yang Diinginkan Berarti Dia Objek Malpul Bih Jatuhnya Seperti Itu Baik Ada Yang Masih Bingung Pembahasan Tentang Masdarmu Awal Ini Teman-teman Silahkan Untuk Fa'ilnya Itu Bisa Kita Katakan Antafuza Atau Harus Dita'wil Terlebih Dahulu Boleh Dua-duanya Boleh Langsung Antafuza Masdarmu Awal Sebagai Fa'il Tapi Iropnya Fimahal Iropin Kalau Antafuza Anti Irop Fimahal Iropin Kalau Antita'wil Misalnya Fa'ilnya Adalah Dita'wil Ke Masdar Asli Maka Nanti Kita Bilang Itu Bedanya Kalau Ketika Dia Jadi Masdar Asli Langsung Tapi Kalau Masih Dalam Susunan An Plus Fi'il Mudhore Atau Anna Plus Isim Dan Hobarnya Kita Bilang Itu Bedanya Jelas Enggak Jelas Ada Lagi Silahkan Pak Sikin Ini Masdar Mu'awal Ini Itu Hanya An Dan Anna Pusat Ya An Plus Fi'il Mudhore Anna Plus Isim Hobarnya Nah Najah Tadi Sini Posisinya Tanya Yang Tanya Atau Najah Tah Semuanya Semuanya Pusat Hobar Dari Anna Oh Hobar Dari Anna Langsung Ya Jumlah Fi'liyah Fi'il Mahali Rob'in Hobar Anna Ka Itu Isimnya Baru Nanti Susunan Anna Ka Dan Najah Ta Ka Isim Hobar Itu Yang Nanti Masdar Mu'awal Fi'il Untuk Saroni Ada Lagi Pak Sikin Cukup Ustaz 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 Baik Barakallahu Fik Tadi Siapa Lagi Tadi Misal Tadi yang Anta Jeta Hida Itu Diawalin Anta Jeta Hida Yus Idun Kalau Dita'wil Kan Sebagai Mubtada Jadinya 6 Tapi Tapi Kalau Misal Tidak Dita'wil Jadi Jumlah Ismiah Atau Fi'liah Ustaz Itu Nanti Kehususan An Di antara Kehususan An Itu Memposisikan Jumlah Itu Seperti Mufrot Jadi Seperti Tidak Tersusun Hitungannya Dia Satu Kata Walaupun Secara Zahir Dia Jumlah Fi'liah Tapi Karena Ada An Maka Membuatnya Menjadi Satu Kata Ya Satu Kata Seperti Kita Mengucapkan Muhammadun Seperti Kita Mengatakan Ijiti Haduka Sehingga Dia Bisa Menjadi Muktada Europnya Itu Kehususan An Membuat Yang Harusnya Jumlah Nanti Seakan Akan Dia Berposisi Sebagai Satu Kata Yang Bukan Jumlah Jelas Mbak Sinta Jelas Ustaz Itu Kehususan An Jadi An Itu Punya Kehususan Yang Membuat Jumlah Menjadi Mufrat Gitu Ada Lagi Kalau Enggak Ada Kita Masuk Ke Poin Yang Ketiga Silahkan Dilanjutkan Langsung Yang Tiga Ya Tiga Zolla al-fi'lu atau al-fi'li Zolla al- Zolla ini isim bukan yang saya Coba Siapa yang ingat Zolla itu Apa Saudara-saudaranya Kana Saudara Kana Berarti Zolla itu merupakan isim Menasupkan Khobar Kana itu fi'il atau bukan Pak Gus Lim Zolla Kana itu fi'il atau bukan Fi'il atau isim atau huruf Kana Kana itu isim Ustaz Yang benar Pernah kita bahas Coba dilang Kita scroll ke atas ini Perhatikan teman-teman sekalian Yang lain Yang udah tau Alhamdulillah yang lupa Coba diingat Mana ini pembahasan Kana Nih Oin nomor tiga Di pembahasan Kana Kana wa'ahwa tuha jami'uha af'alun Kana dan saudari-saudarinya semuanya adalah fi'il Iya Fi'il Berarti Zolla Itu fi'il Berarti setelah fi'il Enggak ada kasroh Iya Ustaz Saya kira isim Ustaz Jadi diingat Jadi Zolla itu adalah saudaranya Kana Karena Kana itu fi'il Maka Zolla juga fi'il Berarti amalannya sama kayak Kana Apa amalan Kana? Amalan Kana Merupakan isim Menasupkan Khobar Merupakan isim Menasupkan Khobar Berarti Di situ Zolla Fi'il Eh Soral fi'il Jadilah fi'il Fi'il isimnya mana khobarnya? Muprodan Jadilah fi'il Itu Muprodan Selamanya Itu Berarti Zolla Fi'il Daiman Muprodan Zolla Fi'il Daiman Muprodan Mislu Hadoral Mudarrisu Hadoral Mudarrisani Hadoral Mudarrisuna Hadorot Hadorot Al-mudarrisatu Perhatikan disini Ihwan ini kaedah penting Apabila Fa'ilnya Yizakan Al-fi'ilu Apabila fa'ilnya Ya ini fa'il Musanna Dia dalam bentuk Musanna Dalam bentuk Jama' Maka Fi'ilnya Tetap Mufrod Saya ulangi Fa'ilnya Ketika Dia musanna Atau Jama' Fi'ilnya Tetap Mufrod Ya Contoh Disitu Hadara Al-mudarrisani Al-mudarrisani Fa'il Untuk Hadara Marfu Tanda Rafanya Apa Disini Pak Darso Hadara Al-mudarrisani Al-mudarrisani Fa'il Marfu Tanda Rafanya Alif Alif Karena isi Musanna Ya berarti Fa'ilnya Musanna Fi'ilnya Tetap Mufrod Hadara Ya Jadi ingat Penyusunan Fi'il Fa'il Itu Ketika Fa'ilnya Musanna Atau Jama' Fi'ilnya Tetap Mufrod Hadara Bukan Hadara Tapi Hadara Mufrod Kemudian Hadara Al-mudarrisuna Al-mudarrisun Ya Jama' Mudhakar Salim Fa'il Tandanya Waw Berarti Fa'ilnya Jama' Fi'ilnya Tetap Mufrod Hadara Al-Muslimatu Al-Muslimatu Jama' Mu'annas Salim Fa'il Tanda Rafanya Dhammah Ya Dia Jama' Tetap Fi'ilnya Mufrod Hadara Ini ketentuan Yang Yang Sering Ada Atau Yang Yang Masyur Dalam Penyusunan Fi'il Fa'il Yaitu Ketika Fa'ilnya Mutanna Atau Jama' Maka Fi'ilnya Tetap Mufrod Itu Ketentuannya Walaupun Nanti Ada Lugoh Ada Bahasa Kabilah Orang Arab Itu Menyesuaikan Fi'ilnya Menyesuaikan Dengan Fa'ilnya Kalau Fa'ilnya Musanna Maka Fi'ilnya Juga Musanna Maka Mereka Mengatakan Hadara Al-Mudarrisani Ada Alif Hadaru Al-Mudarrisuna Itu Mereka Bilang Itu Salah Satu Bahasa Sebagian Kabilah Tapi Yang Masyur Yang Lebih Sering Dipakai Adalah Kaedah Ini Fa'il Ketika Musanna Atau Jama' Maka Fi'ilnya Tetap Mufrod Itu Yang Lebih Sering Dipakai Baik Jelas Insya Allah Ini Pak Guslim Yang Baca Insya Allah Yang lain Teman-teman Ada yang Belum Jelas Ya Kalau Hadara Saja Itu Kan Domir Mustathil Hua Kemudian Kalau ada Mudarrisun Baru Dia Menjadi Fa'il Boleh Tidak Kita Katakan Bahwasannya Fa'il Itu Mudarris Sama Hua Itu Tadi Enggak Satu Fa'il Itu Hanya Ada Satu Fa'il Itu Hanya Ada Satu Dalam Satu Fi'il Jadi Kalau Kita Bilang Tadi Kan Ada Hadara Al Mudarrisani Disini Enggak Ada Hua Enggak Ada Dhamir Hua Disini Ehwan Hadara Al Mudarrisani Dhamir Hua Itu Enggak Ada Dhamir Mustathir Disini Kenapa Karena Tempatnya Diambil Oleh Al Mudarrisani Itu Yang Jadi Fa'il Jadi Jangan Nanti Hadara Ada Dhamir Hua Al Mudarrisani Fa'il Kedua Itu Enggak Ada Fa'il Itu Hanya Ada Satu Dalam Fi'il Enggak Mungkin Ada Dua Fa'il Enggak Mungkin Ada Dua Fa'il Hanya Ada Satu Fa'il Dalam Satu Fi'il Makanya Hanya Yang Jadi Fa'il Disitu Al Mudarrisani Doang Enggak Ada Dhamir Hua Disini Gak Ada Fa'il Adalah Al Mudarrisani Begitupun Kalau Kita Pakai Bahasanya Tadi Bahasanya Sebagian Kabilah Itu Hadara Al Mudarrisani Hadara Al Mudarrisani Ada Alib Disitu Setelah Hadara Nanti Alib Ini Itu Sebagai Huruf Sebagai Huruf Yang Menunjukkan Pelakunya Dua Al Mudarrisani Itu Fa'il Tetap Alib Itu Sebagai Alib Tasniyah Alib Yang Menunjukkan Dua Pada Pelakunya Yaitu Al Mudarrisani Fa'il Ya Karena Apa Karena Yang Namanya Fa'il Itu Enggak Ada Dua Dalam Satu Fi'il Hanya Ada Satu Fa'il Dalam Satu Fi'il Jelas Insyaallah Tadi Yang Bertanya Ya Pustad Ya Gimana Pak Sikin Ini Posisi Fi'il Kan Tetap Untuk Fa'il Mufrot Musana Dan Jama Hanya Tiga Kadaan Itu Fahil Kalau Fa'ilnya Mufrot Fi'ilnya Mufrot Kalau Fa'ilnya Musana Fi'ilnya Tetap Mufrot Kalau Fa'ilnya Jama Maka Fi'ilnya Tetap Mufrot Ya Di Posisi Fi'il Madi Sama Di Fi'il Mudore Juga Gitu Bisa Melaku Berlaku Pusat Ya Coba Kita Contohkan Fi'il Mudore Kita Bilang Yahduru Yahduru Al Mudarrisani Tetap Fi'ilnya Mufrot Yahduru Yahduru Itu Mufrot Habara Yahduru Yahduru Al Mudarrisani Al Mudarrisani Fa'il Mutanna Ya kan Pak Sikin Ya betul Pak Sikin Fi'ilnya tetap Mufrot Yahduru Bisa menggunakan Fi'il Mudore Tidak masalah Ustaz Ya Jadi Fi'ilnya itu Mau dia Mufmadi Mau Mudore Gitu kan Tetap Mufrot Meskipun Fa'ilnya Musanna Atau Jama Baik Baik Ada lagi Apa nih Ustaz Ya Kalau untuk Fi'il yang Mushtarok itu Fa'ilnya juga Tidak Misalnya yang Tadorobah itu kan Saling memukul Ustaz Tadorobah Muhammadun Wa Aliyun Jadi Fa'ilnya hanya Muhammadun saja Iya Fa'ilnya itu Nanti Muhammadun Sedangkan Alinya itu Atop Larinya Tadorobah Muhammadun Wa Aliyun Iya asalnya Tadorobah Muhammadun Wa Tadorobah Aliyun Itu Jadi Ali itu Nanti fi'ilnya Ditakdirkan Makanya Setiap fi'il itu Hanya butuh Satu fa'il Mas Heri Gak mas Jadi Kalau Yang Mushtarok itu Harus ada Atopnya Tadorobah Muhammadun Saja Berarti Gak bisa Gak bisa Karena nanti Itu harus ada Dua Harus ada Lawannya Harus ada Teman bersyirikatnya Tapi nanti Pakai Waw Atop Karena Supaya nanti Bisa ditakdirkan Fi'ilnya yang sama Dengan Fa'il yang pertama Ada lagi Ini kalau Apa Dalam jumlah fi'il ya Ustaz ya Aldorol Mudar Risani Kalau Jumlah Ismiah Itu Hadorol tetap Atau Jadi Hadorol Harus Musanna Ya Harus Musanna Berarti Dibalik ya Berarti Maksudnya Dibalik Almudar Risani Maka disitu Musanna Juga fi'ilnya Hadorol Antun bilang Halmudar Risani Hadorol Ya Kan Huma Hadorol Gitu kan Halmudar Risani Hadorol Harus Kenapa Karena nanti Fa'il Hadorol Adalah Domir Mustathir Takdirnya Huma Kembali Ke Almudar Risani Dengan Menghilangkan Nunnya Sadiah Seperti Tasrib Logawi Kalau fi'il Madi itu Enggak punya Nun Oh iya Hadoro Hadoro Hadoru Hadorot Hadorota Hador Jadi Enggak ada Nun Di fi'il Madi Kalau pakai Ilmudarik Baru ada Nun Kalau Fi'il Mudarik Baru ada Nun Berarti Almudar Risani Yah Durani Nanti bilang Hadanun Nya Padar So Ada lagi Kalau gak ada Dilanjut Al-Rabi'u Iza Kanal Fa'ilu Mu'annasan Nahiqot Bilfi'li Ta'ut Ta'misi Wahiya Ta'un Sakinatun Fi Akhir Madi Wa ta'un Mutah Mutah Mutaharri Mutaharrikatun Fi Awalil Mudari'in Fi Awalil Fi Awalil Mudari'in Ini kaedah yang keempat Poin yang keempat Ketika Fa'ilnya Mu'annas Iza Kanal Fa'ilu Mu'annasan Kalau Fa'ilnya itu Berupa Isim Mu'annas Isim Mu'annas Maka La'hiqot Bilfi'li Ta'ut Ta'nis Fi'ilnya Harus Dikasih Ta'-ta'nis Jadi Kalau Fa'ilnya Mu'annas Maka Fi'ilnya Dikasih Ta'-ta'nis Apa itu Ta'-ta'nis Ta'un Sakinatun Fi'ahir Madi Ta' Sukun Di'ahir Fi'il Madi Dorobat Fatimatu Dorobat Fatimatu Fatimah Memukul Fa'ilnya Mu'annas Fatimah Maka Fi'ilnya Dikasih Ta'-ta'nis Ini namanya Ta'-ta'nis Ta'-sukun Yang diakhir Fi'il Madi Ta'-sukun Terbuka Diakhir Fi'il Madi Itu Ta'-ta'nis Dorobat Sukun Ta'nya Karena Fa'ilnya Fatimah Mu'annas Maka Fi'ilnya Dikasih Ta'-ta'nis Dorobat Kalau Fi'il Mudore Maka Ta'nya Di awal Tadribu Dia Berharokat Tadribu Fatimatu Fatimah Sedang Memukul Atau Fatimah Akan Memukul Jadi Ketika Fi'ilnya Mudore Maka Ta'-ta'nis Di awal Dan Berharokat Ta' Tadribu Nah ini Harokatnya Patah Ta' Tadribu Kalau di Fi'il Madi Sukun Di akhir Dorobat Kalau di Fi'il Mudore Maka Di awal Berharokat Ta' Tadribu Fatimatu Itu yang Dinamakan Dengan Ta'-ta'nis Dan Ta'-ta'nis Ini huruf Ta'-ta'nis Ini huruf Yang menunjukkan Kalau pelakunya Wanita Jadi Ta'-ta'nis Itu huruf Yang menunjukkan Kalau pelaku Adalah Seorang Wanita Atau Isim Mu'an Mu'annas Jelas Ini Ihwan Berarti Kalau untuk Jamak Mu'annas Juga Tetap Pakai Ta'-ta'nis Tetap Selama Dia Mu'annas Tetap Jamak Mu'annas Memuprot Kalau dia Mu'annas Tetap Dikasih Ta'-ta'nis Ada lagi Jadi Tidak Lihat Jumlahnya Mau Mu'annas Mau Mu'annas Mau Musanna Mau Jama Kalau dia Mu'annas Tetap Dikasih Ta'-ta'nis Kita Jadikan Misalnya Hadorot Fatimatani Tetap Hadorot Fatimatani Fatimatani Dua Fatimah Datang Fatimatani Tetap Tetap Dikasih Ta'-ta'nis Fi'ilnya Hadorot Fatimatani Jama' Hadorot Muslimatun Hadorot Muslimatun Tetap Jadi Tidak Ngelihat Jumlahnya Mau Mu'prat Mau Musanna Mau Jama' Selama Mu'annas Maka Dikasih Ta'-ta'nis Fi'ilnya Yang Dilihat Itu Adalah Jenis Pelakunya Mudhakar Atau Mu'annas Kalau Mu'annas Kasih Ta'-ta'nis Berapapun Jumlahnya Mau Muprot Mumutana Mau Jama' Itu Tidak Jadi Patokan Yang Jadi Patokan Adalah Mu'annas Ada Lagi Silahkan Pak Asikin Dilanjut Bacanya Syukuran Pak Agus Lim Jazakallah Heran Al-Khamis Yajibu Ta'nisul Fi'li Ma'al Fa'ili Izakanal Fa'ilu Isman Zohiron Mu'annas Hafi'kian Hakikian Hakikian Go'ero Mun Fasilin Anil Fi'li Wal Mu'annas Wal Mu'annas Sur Hakikiyu Kua Kulu Ismin Dalla Ala Is Ala Insanin Au Hayawanin Yalidu Au Yubidu Baik Mislu Mislu Saparot Fatimatu Sekarang Poin yang kelima Itu Membahas tentang Kapan hukum Wajib Ngasih Ta'nis Kalau tadi kan Setiap kali Fi'ilnya Mu'annas Maka hukum Asalnya Dikasih Ta'nis Itu hukum Asalnya Kalau pelakunya Mu'annas Fi'ilnya Mu'annas Maka fi'ilnya Dikasih Ta'nis Itu hukum Asalnya Pemberian Ta'nis Ini Ada yang Bersifat Wajib Ada yang Bersifat Boleh Hukumnya Wajib Ada hukumnya Boleh Sekarang Pembahasannya Di perinci Kapan Wajib Sekarang Yang awal Dibahas Itu Kapan Wajib Tadi Hukum Asal Hukum Asal Kalau pelakunya Mu'annas Maka fi'il Dikasih Ta'nis Pemberian Ta'nis Ini Ada yang Bersifat Wajib Ada yang Bersifat Boleh Nah Kapan Wajib Itu yang Dibahas Di poin Kelima Wajib Memberikan Ta'nis Pada Fi'il Ketika Fa'ilnya Itu Berupa Yang pertama Isim Zahir Berupa Isim Zahir Isim Zahir Itu Berarti Dia Ada Faz Bukan Domir Isim Zahir Maksudnya Disini Bukan Domir Kemudian Isimnya Mu'annas Isimnya Mu'annas Perempuan Hakiki Mu'annas Hakiki Apa yang Dimaksud dengan Hakiki Mu'annas Hakiki Itu adalah Mu'annas Yang punya Kelamin Mau manusia Mau binatang Selama ada Kelaminnya Maka itu Dinamakan Hakiki Jadi Ketika Pelakunya Itu Berupa Isim Yang Mu'annas Hakiki Kemudian Artinya Langsung Disebut Setelah Fi'ilnya Tidak Divisah Dari Fi'ilnya Maka Hukumnya Wajib Memberikan Taktamis Apabila Salah Satu Syarat Ini Hilang Maka Bukan Wajib Lagi Tapi Sekedar Boleh Kita Contohkan Misalnya Biar Lebih Jelas Tadi Kita Pakai Contoh Yang Ada Di Kitab Yang Mudah Kita Contohkan Tadi Hadarat Fatimatu Bapak Perhatikan Fatimatu Disini Dia Isim Zohir Atau Domir Pasikin Zohir Pau Saj Jelas Itu Isim Zohir Berarti Syarat Pertama Terpenuhi Kemudian Fatimah Mu'annas Atau Mudakar Mu'annas Pau Saj Mu'annas Syarat Kedua Terpenuhi Mu'annas Kemudian Hakiki Atau Majazi Posisinya Karena Itu Hakiki Karena Ada Kelamin Kalau Enggak Punya Kelamin Itu Majazi Namanya Seperti Saburotun Papan Tulis Mu'annas Tapi Majazi Karena Enggak Ada Kelamin Ya Berarti Fatimah Disini Hakiki Terus Dia Terpisah Dari Fiilnya Atau Langsung Jatuh Setelah Fiilnya Posisi Tidak Terpisah Tidak Terpisah Artinya Langsung Jatuh Setelah Fiil Berarti Semua Syaratnya Terpenuhi Maka Hukum Memberi Tak Tanis Yang Ini Disini Boleh Atau Wajib 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 Kalau Kayak Gini Misalnya Hadoro Fil Fasli Hadoro Fil Fasli Fatimah Boleh Enggak Hadoro Fil Fasli Fatimah Boleh Enggak Tanpa Dikasih Tak Tanis Pertanyaannya Boleh Enggak Boleh Hustad Hah Boleh Enggak Pak Guslim Boleh Kenapa Karena Salah Satu Persyaratannya Itu Kalau Yang Wajib Itu Dia Fail Harus Langsung Bersambung Dengan Fiil Kalau Yang Ini Terpisah 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 Berarti Pemberian Tak Tanis Itu Sifatnya Boleh Boleh Ada Boleh Enggak Nah Ahsan Benar Jadi Boleh Kita Bilang Hal Dalam Tanpa Tak Tanis Boleh Kenapa Karena Syaratnya Tidak Terpenuhi Kalau Diberi Tanis Juga Boleh Antum Beri Tanis Juga Boleh Antum Bilang Hal Dalam Hal 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 Berarti Ini Kembali Ke Hukum Asal Yaitu Yang namanya Pelaku Perempuan Dikasih Tak Tanis Itu Hukum Asal Cuman Tidak Wajib Kenapa Tidak Wajib Karena Tidak Tidak Wajib Tidak Terpenuhi Yaitu Ada Pemisah Di sini Antara Fiil Dan Fail Jelas Insyaallah Jelas Jelas Teman Teman Kalau contoh Selanjutnya Misalnya Apa hukum Memberita Tanis Di sini Boleh Sadi Boleh Kenapa Boleh Karena Asair Itu bukan Kelamin Isim yang Tidak berkelamin Dia Mu'annas Majazi Bukan Haki Hakiki Coba Cek Dari Isim Zohir Karena Dia Bukan Domir Mu'annas Karena Ada Tapi Mu'annas Hakiki Atau Majazi Majazi Karena Tidak Punya Kelamin Majazi Kemudian Dia Nyambung Langsung Setelah Fiil Berarti Pemberian Tata Anis Di sini Tidak Wajib Karena Syarat Mu'annas Hakiki Tidak Terpenuhi Di sini Mu'annas Majazi Tidak Wajib Hukumnya Tidak 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 Artinya Kalau Tidak 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 Boleh Kita Bila Jat Asair Atau Jat Asair Boleh Boleh Tidak Tidak Salah Untuk Jat Asair Ya Bo Boleh Jelas Ini Hwan Ya Insya Allah Jelas Ustaz Ada yang Kira-kira Belum Jelas Disini Kalau Jelas Kita lanjut Contoh Disini Wal Mu'annas Hakiki Kata Sheikh Ini Syaratnya Jangan Dilupa Isim Zohir Mu'annas Hakiki Terus Tidak Terpisah Ini Syaratnya Jangan Lupa Syarat Wajib Memberit Tanis Itu Yang Pertama Isim Zohir Mu'annas Hakiki Tidak Terpisah Ada Tiga Syaratnya Kalau Salah Satu Dari Syarat Hilang Maka Hukum Wajib Tidak Ada Hukum Wajib Tidak Dimaksud Dengan Hakiki Mu'annas Hakiki Setiap Isim Yang Menunjukkan Manusia Atau Binatang Yalit Yang Melahirkan Atau Yubid Bertelur Yubid Itu Bertelur Kalau Kita Ringkas Itu Setiap Isim Yang Memiliki Kelamin Maka Itu Hakiki Namanya Kalau Dia Mudhakar Punya Kelamin Mudhakar Hakiki Istilahnya Kalau Mu'annas Punya Kelamin Mu'annas Hakiki Istilahnya Kalau Enggak Punya Kelamin Maka Istilahnya Majazi Contohnya Safarot Fatimatu Safarot Fatimatu Fatimatu Disini Isim Zahir Dia Bukan Domir Kemudian Mu'annas Hakiki Karena Dia Punya Kelamin Kemudian Tidak Terpisah Dari Fiilnya Langsung Jatuh Setelah Fiilnya Berarti Ketiga Syarat Terpenuhi Maka Memberikan Ta'anis Disini Hukumnya Wajib Hukumnya Wajib Tatiru Al-Yamamatu Al-Yamamatu Yamamah itu Nama burung Jenis burung Jadi burung Yamamah terbang Yamamah disini Adalah Isim Adalah Isim Isim Zahir Kemudian Dia Mu'annasnya Hakiki Karena burung Burung Punya Kelamin Burung Itu Punya Kelamin Maka Dia Hakiki Dan Dia Langsung Jatuh Setelah Fiilnya Berarti Ketiga Syarat Terpenuhi Wajib Hukumnya Memberi Tak Tanis Disini Ta Tatiru Taknya Di awal Karena Fiilnya Mudhorek Tatiru Hukumnya Wajib Jadi Tidak Boleh Berang Yatiru Dengan Ia Tidak Jelas Tidak Ini Teman Teman Terus Bagian Mbak Mbak Sikin Dibaca Mbak Iza Kana Alfa Ilu Domiron Mustatiron Yaudu Ala Mu'anasin Hakikiyin Au Majazi Majazi Al Mu'anas Al Majazi Huwa Hullu Ismin Dalla Ala Mu'anasin Goiri Hakikiyin Wa Amal Wa Wa Amal Waham Amal Malahu Wa Amal Waham Malahu Wa Amal Waham Malahu Al Al Arubu Al Arubu Majazan Majazan Mu'am Mu'am Malata Al Mu'anasi Al Mu'anasi Nahwi Contoh Eh Nahwu Nahwu Al Mundudatu Al Mindodatu Oh ya Saya maaf Al Mindodatu Al Mindodatu Ashamsu Baik Mislu Mislu Zainabu Hadorot Al Fa'ilu Domir Domir Fa'ilu Domir Domirun Mustathirun Yahudu Ala Mu'anasin Hakikiyin Ashamsu Tolaat Al Fa'ilu Domirun Mustathirun Yahudu Ala Mu'anasin Majaziyin Selanjutnya Poin Mbak Sekarang Tempat yang kedua Wajibnya Memberikan Tak-taknis Pada fi'il Adalah Idha Kanal Fa'ilu Ketika Fa'ilnya Itu Adalah Domirun Mustathirun Berupa Domir Mustathirun Kalau tadi kan Fa'ilnya Isim Zohir Di Poin Halib Sekarang Di Poin Ba'ilnya Domir Mustathir Domir Yang Mustathir Domir Yang Tersembunyi Kemudian Yang mana Domir ini Kembali Kepada Isim Mu'anas Hakikiyin Mu'anasnya Hakiki Ataupun Majazi Pokoknya Selama Dia Kembali Kepada Isim Mu'anas Tanpa Melihat Hakiki Atau Majazi Kembalinya Ke isim Mu'anas Maka Wajib Dikasih Tatanis Fi'il Karena Fa'ilnya Berupa Domir Mustathir Mu'anas Contoh Misalnya Teman-teman Kita bilang Ash-shamsu 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 Itu Mu'anas Mu'anas Dia termasuk isim Mu'anas Hakiki Atau Majazi Pabayu Majazi 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 Kemudian Tolak A Kita bilang Tolak A Atau Tolak A Disini Tolak A Tolak A Atau Tolak A Pabayu Tolak A Bisa Gak Gak Bisa Harus Tolak Kenapa Kenapa Harus Tolak Dengan Tatanis Coba Diingat Tadi Point Ini Ash-shamsunya Berarti Mutanda Tadi Karena Disini Tolak Fa'ilnya Berupa Domir Mustatir Kan Domir Mustatir Takdirnya Hia Kembali Ke Ash-shamsu Karena Fa'ilnya Berupa Domir Mustatir Yang Mana Dia Kembali Ke isim Mu'anas Di belakangnya Maka Wajib Hukumnya Memberikan Tak Taknis Disini Wajib Hukumnya Gak Boleh Tidak Wajib Jadi Wajib Hukumnya Membilang Ash-shamsu Tolaat Fatimatu Hadorot Juga Wajib Hukumnya Fatimatu Hadorot Harus Disini Memberikan Tak Taknis Kenapa Karena Nanti Fa'ilnya Berupa Domir Mustatir Yang Kembali Ke isim Mu'anas Jadi Pokoknya Catatannya Ketika Fa'ilnya Itu Berupa Domir Mustatir Kembali Ke isim Mu'anas Maka Wajib Memberikan Fi'il Tak Tak Taknis Wajib Hukumnya Memberikan Fi'il Tak 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 Seperti Itu Kalau Kita Lihat Disini Apabila Fa'il Berupa Domir Mustatir Fa'ilnya Berupa Domir Mustatir Kembali Ke isim Mu'anas Baik Hakiki Ataupun Majazi Itu Bukan Patokan Patokannya Adalah Mu'anas Pokoknya Dia Domir Mustatir Yang Kembali Kepada Isim Mu'anas Maka Maka Fai'ilnya 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 Wajib Dikasih Tak 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 Mis Nah Majazi Itu Apa Majazi Itu Tadi Yang Tidak Punya Kelamin Itu Gampangnya Majazi Adalah Isim Yang Tidak Punya Kelamin Yang Tidak Punya Kelamin Contohnya Almin Dodotu Almin Dodoh Yaitu Mu'anas Ada Tak Merbutoh Artinya Meja Kerja Meja Itu Ada Kelamin Enggak 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 Karena Dia Ada Tak Merbutoh Mu'anas Tapi Mu'anas Majazi Asyamsu Matahari Matahari Itu Dihukumi Mu'anas Tapi Enggak Punya Kelamin Berarti Mu'anas Majazi Kalau Ada Kelamin Maka Hakiki Disini Contoh Zainab Hadorot Zainabu Hadorot Perhatikan Hadorot Disini Failnya Adalah Domir Mustathir Takdirnya Hia Kembali Ke Zainab Berarti Karena Dia Failnya Domir Mustathir Yang Kembali Kepada Isim Mu'anas Zainab Maka Tak Ta'anis Hukumnya Wajib Disini Hukumnya Wajib Asyamsu Tola'at Tola'at Failnya Domir Mustathir Takdirnya Hia Kembali Kepada Asyamsu Samsu Mu'anas Maka Tak Ta'anis Hukumnya Wajib Didatangkan Disini Karena Failnya Berupa Domir Mustathir Yang Kembali Ke Isim Mu'anas Jadi Ini Dua Tempat Ihwan Kapan Kita Wajib Memberikan Fi'il Tak Ta'anis Yaitu Ketika Pertama Failnya Berupa Isim Zahir Terus Mu'anas Hakiki Dan Nyambung Langsung Dengan Fi'ilnya Tidak Terpisah Hukumnya Wajib Memberikan Tak Ta'anis Kemudian Yang Kedua Ketika Failnya Berupa Domir Mustathir Yang Kembali Ke Isim Mu'anas Maka Fail Wajib Dikasih Tak Ta'anis Wallahu'alam Baik Ada pertanyaan Disini Ya silahkan Berarti Ini Kalau Contoh Yang Terakhir Ini Bentuk Jumlahnya Dirubah Jadi Tidak Wajib Misalnya Tidak Wajib Karena Nanti Dia Berupa Isim Zahir Failnya Berupa Isim Zahir Yang Dia Mu'anas Majazi Majazi Syukur Ustaz Ada Lagi Ayo Eh Huan Ada yang belum Dipahami Ini Anda Tidak Tau Diamnya Antem Paham Atau Bingung Pak Bayu Ada pertanyaan Pak Bayu Disini Seperti materi Malam ini Ini Tadi Yang Agak Baru Menurut saya Ini Ustaz Yang Apa Namanya Failnya Berupa Isim Yang Mabani Kayah Hadha Al-Ladi Itu Maksudnya Baru Kepikiran Ada yang Begini Ustaz Tapi Paham Insya Cuma Kalau Masdar Mu'awal Memang Harus Nyari Masdarnya Itu Yang Ya Itu Tasrib Nah Kalau Masdar Itu Sebenarnya Teman-teman Itu juga Tidak bisa Mengandalkan Tasriban Masdar Itu Masdar Itu Harus Kembali Kepada Kamus Masdar Itu Kebanyakan Sama'i Sifatnya Sama'i Jadi Orang Arab Memberikan Masdar Seperti itu Maka Kita Ikuti Masdarnya Seperti itu Jadi Untuk Bisa Memastikan Masdar Sebuah Fi'il Itu Kembali Ke Kamus Kembali Ke Kamus Di situ Nanti Fungsimu Prodat Di situ Kosa Kata Tapi InsyaAllah Bisa InsyaAllah Perlahan Perlahan Ketika Antum Misalnya Nemu Fi'il Misalnya Kecuali Yang Ini Yang Maz'id Kecuali Fi'il Fi'il Maz'id Itu Dia Sudah Mengikuti Pola Kiyasi Pasti Selalu Masdarnya Polanya Mufa'alah Berarti Misafara Yusafiru Musa Mufa'alatan Musafaratan Ya Sa'fara Yusafiru Darabat Yudharibu Mudarabatan Pasti Itu Tafa'ala Yatafa'alu Tafa'ulan Itu Polanya Pasti Kayak Gitu Ta'allama Yata'allamu Ta'alluman Ta'allama Yata'allamu Ta'alluman Pasti Polanya Sama Ya Kalau Yang Maz'id Nah Yang Agak Susah Itu Yang Sulasi Yang Murni Tiga Huruf Itu Kadang Gak Sesuai Pola Gak Sesuai Pola Tesripan Maka Kembali Kekamus Kalau Yang Sulasi Seperti Itu Pak Bayu Yang lain Pak Sikin Pak Kuslin Pak Darso Pak Pujo Pak Sugang Ada yang Ditanyakan Disini Silahkan Pak Sikin Jadi Pak Yang Dijelasin Ini Yang Contoh Itu Jainabu Hadorot Maupun Tolaat Asamsu Tolaat Ini Pak Berupa Domer Musatir Kembali Kepada Dua Kejadian Tadi Yang Hakiki Maupun Yang Majazi Kembali Kepada Isim Tadi Mau Hakiki Mau Majazi Yang Penting Dia Mu'annas Maka Fiilnya Dikasih Tat Hanis Karena Poinnya Itu Patokannya Adalah Mu'annas Berbeda Kalau Di Poin Yang Pertama Di Alip Patokannya Hakikinya Patokannya Adalah Hakiki Kalau Di Di Poin Yang Kedua Di Bat Patokannya Mu'annas Mu'annas Dan Domir Kembali Postat Domir Kembalinya Itu Penting Ya Ada Lagi Mungkin Kita cukupkan Sampai Sini Huan Biar Tidak Terlalu Pening Kepalanya Karena Semakin Kesini Sebenarnya Bab Marfu'at Itu Tidak Terlalu Sulit Kalau Betul Fokus Dengar Penjelasan Kemudian Sering Latihan Maksudnya Bikin Kalimat Sendiri Praktikan Kaidah Bisa Yang Agak Susah Itu Bab Mansubat Bab Yang Di Erop Nasab Agak Susah Alhamdulillah Belum Masuk Ini Masih Bab Marfu'at Cuman Agak Banyak Memang Pembahasannya Tentang Fa'il Ini Kemudian Naibul Fa'il Juga Banyak Banyak Setelah Itu Nanti Bab Mansubat Insyaallah Baik Kalau Enggak Ada Pertanyaan Mungkin Kita Akhiri Sampai Sini Jazakum Allah Hayran Ala Hudurikum Terima Kasih Atas Kehadiran Antum Barak Allah Semoga Allah Memberikan Ilmu Yang Berfaat Untuk Kita Semua Kita Tutup Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh